Ben Kincelong teman-teman penonton setiap selamat kondang tv 11 bulan 11 bulan artinya belum poil nih ya belum, belum poil masih jauh nenek kita spilis kita lihat kita kasih keterangan untuk telinganya lumayan bagus lah dan tentunya kambing ini pastinya berkerandah kaki depan deker belakang pakai sepatu karena kondisinya sedang dimandikan sehingga tidak belum begitu untuk kelihatan apa ya, driwulnya dulu jantan yang dari kita dimana Kang? oh yang atas ya, nanti kita sepil juga di atas teman-teman tapi sebelumnya itu memang ada jantan dari kita di atas sana sebelumnya juga kita lihat ini dulu ya nah ini bar-bar di dusi, bar di guyur-guyur disabun, disamponi terus di apa ini Kang? kanepo oh di kanepo ya, kayak pesawat biar kelihatan cantik oh cantik dulunya ya jadi di kanebo teman-teman ke bawahnya itu dalam sekali kotorannya itu nyampe ke bawah sana 2 meter lebih ini teman-teman nyampe ke bawah sana kadang satu kali, kadang dua kali kadang satu kali, kadang dua kali melinjau melinjau ya, petani melinjau ya yang buat bikin pink ya? ya, bun oh, kenapa? sampean kok berhenti dari petani melinjau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channelnya selamat kondang tv ya oke teman-teman penonton selamat kondang tv kali ini kami sedang ada di daerah pereng-pereng gunung ya daerah kabupaten kebumen nanti tepatnya kita tanyakan sama beliunya langsung bapak bario yang punya kondangnya ini eh, kang bario nah gemniki, gemniki sehat kang bario? alhamdulillah sehat bos sehat bos ini kita kepingin tahu ya untuk alamatnya ini alamatnya mana kang bario? desa sidwagung rw1 rt1 kecematan serueng kabupaten kebumen desa sidwagung rw1 rt1 kecematan serueng kabupaten kebumen ya uh, sumpainya lari-lari tuh di luar sana teman-teman wuih nah hebat banget ini nama farmnya jenengan apa kang bario? benggala farm nah, berarti kita tidak keliru disini nama farmnya kang bario itu benggala farm kandang ini berdiri tahun berapa kang bario? ya kurang lebih hampir 8 bulan sampai ya 8 bulanan ya ah, teman-teman nanti kita sepil kandangnya tapi sebelumnya kita lihat dulu bang pakan di tempatnya benggala farm ini ada bang pakan yang ternyata bang pakannya ini di depan kandang ya di sekeliling atau di sekitar kandang sini ada beberapa apa ya, beberapa luasnya tapi sebenarnya kita harusnya masuk ke sana, ke belakang, ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri kan gitu harusnya tapi gak apa-apa lah disini udah terbukti dan udah kelihatan bahwa bang pakannya itu sangat-sangat lah banyak ada indigo vera kalian derasing kong karet dan ditambah lagi jangan lupa teman-teman ya ternyata disini juga ada buah-buahan yang seperti manggis, durian, kates, atau gandul, atau pepaya disini ada jadi kalau teman-teman mampir ke sini nanti bisa memakan durian kalau duriannya udah berbuah ada juga odot dan rumput-rumput yang lainnya ada juga terong ini teman-teman ya oke kita kembali lagi ke Kang Bario Kang, sampan pelihara berapa ekor ini? jantanya-jantanya yang gede yang siap pakai jantanya dua dua ekor ya? iya ini di usia berapa Kang ini yang sedang dimandikan? 11 bulan 11 bulan artinya belum poil nih ya? belum belum poil masih jauh ini Nek kita spilis kita lihat kita kasih keterangan untuk telinganya lumayan bagus lah dan tentunya kambing ini pastinya berkerandah kaki depan deker belakang pakai sepatu karena kondisinya sedang dimandikan sehingga tidak belum begitu kelihatan apa ya? nanti kalau yang kalau udah kering pasti akan kelihatan ini 11 bulan masih nyusu nggak Kang Bario? masih masih nyusu untuk kandangnya itu dulu jantan yang dari kita dimana Kang? tuh oh yang atas ya nanti kita spil juga di atas teman-teman tapi sebelumnya itu memang ada jantan dari kita di atas sana nah sebelumnya juga kita lihat ini dulu ya sambil nah ini bar-bar di dusi bar di guyur-guyur di sabun di sampo ini terus di apaan ini Kang? kanebo kanebo ya? oh kak di kanebo ya? kayak pesawat iya kayak mobi biar kelihatan cantik oh cantik bulunya ya iya jadi di kanebo teman-teman tuh gitu teman-teman ya jadi untuk perawatan kambing-kambing yang kelasnya kelas seni atau yang menuju arahnya kita ke kelas kontes kan seperti ini setelah dimantikan setelah di guyur di saponi di sabun langsung di kanebo habis ini udah apaan Kang? head dryer head dryer head dryer ya aduh teman-teman untuk perawatan kambing kelas kontes atau kambing perah sekali gesing yang arahnya ke seni itu memang seperti itu jadi ada dimantikan di head dryer maka teman-teman jangan kaget dan jangan heran kalau kambingnya itu ternyata mahal untuk membuat bulu yang sangat putih dan jernih itu tidak segampang membalikan telapak tangan teman-teman hahaha ini untuk kamar-kamarnya juga di kumbah nanti lantainya kan? di kumbah kalau nggak di kumbah percuma soalnya ini kan kotor jadi setelah di kumbah kambingnya di kumbah juga lantainya jadi teman-teman jangan lupa itu tandanya kumbah kegak ini untuk telinganya halus banget teman-teman ya kita lihat ini kerandah mana ini Kang? gareng 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 anak cucu apa anak gareng? anak asli anak oh murni ya murni anak gareng murni berarti ini memang jalurnya jalur satu ini kemarin juga kita lihat tapi belum kita shoot ada juga anaknya dari Bejo anaknya siapa lagi itu ya gelung masih ada juga di Kebumen jadi kabupaten Kebumen itu sebenarnya potensi sekali untuk kambing peranakan yang tawara sekali kesing seperti Sawunggali Sawunggali itu memang awal dari asli pelahiran daerah sini ya Kang ya Kebumen sini daerah Kidul Pasar Karang Anyar jadi di tempatnya Pak Gono itu kalau nggak salah teman-teman kita udah lihat-lihat kelihatan kan kepalanya tebal nyunong nyadil juga dagunya tebal rewosnya juga udah tumbuh ya gelambirnya juga tumbuh teman-teman nanti kita sepil ke sebelahnya ini kandangnya kita lihat kandangnya kandangnya luas sekali dan juga ada tempat pengistirahatan di situ ruang tamu tentunya waduh kandangnya hebat banget ini kandang habis berapa juta ini kan ratusan juta pura aduh ngeri banget nah ini kamar jantannya yang gede ini ukuran berapa ini kan panjang lebarnya kan panjangnya berapa ya 2 meter lebih lah 2 meter lebih panjangnya lebarnya kan lebarnya ya 2 meter lebih 2 meter setengah ini kayaknya lebarnya 2 meter setengah 2 meter kita gak tahu hampir 3 meter kali 3 ini mas yoga boleh nyepil ini gak kita sambil lihat ini ternyata kandangnya kayunya ini udah bakuh banget ini kandangnya spesial ini nah ini kakaknya kandangnya anak kandangnya ini anak kandangnya kandangnya kakak bario itu iogie ini ini indukan udah beranak berapa kali disini kang satu kali satu kali beranak dan ini lagi hamil lagi ya kang iya hamil lagi ini dan disini waduh muter muter kita teman-teman kita masuk dulu kamarnya waduh luas sekali aduh ini sepitingnya ke bawahnya ini kedalaman berapa ini ada 5 meter ya kang kedalaman 2 meter 2 meter lebih ini tuh teman-teman dalam sekali itu ke bawahnya tuh itu 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 ke bawahnya itu sangat dalam jadi itu teman-teman kalau bikin kandang itu enakan seperti ini tidak bau teman-teman tidak bau karena apa ke bawahnya itu dalam sekali kotorannya itu sampai ke bawah sana 2 meter lebih ini teman-teman sampai ke bawah sana ujung sini bos wah buh 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 jeruk 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 teman-teman ini mandi juga nanti mandi ini punya ekang bario memang kebanyakan itu dimandi mandi mandi dan mandi ini ini punya jaringan ini seminggu berapa kali mandi atau perbulan atau gimana kang kadang satu kali kadang dua kali kadang satu kali kadang dua kali teman-teman kupingnya belum kelihatan nanti kita sepil telinganya juga ini karena kejepit ini tali teman-teman memang benar-benar pecinta 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 pedernak dan juga pemain ini makanya ngambilnya superan superan semua ini satu meter lebih teman-teman ekor door rewosnya juga lagi ia tebal tapi lagi rontok telinganya panjang tebal kepalanya nyunong nyadil ini gareng juga ini yang itu gareng juga gareng aneh ini jantan memang dari perempuan aliando kita nanti sepil anak gareng yang perempuan ini dari tempat kami teman-teman karena masih sederhana aja ya bagusnya bagus tapi tidak begitu bagus banget karena ini kelasnya kelas breeding tapi mungkin teman-teman suka aneh melihat pola warna bulu tebal tulangan bak rewosnya juga panjang ekor juga door tentunya teman-teman bisa suka sama ini ini asli murni dari kandang kami yang ini kita berlanjut ke anaknya gareng ya ini anaknya gareng petina pola warnanya enak dilihat dan juga putih sekali karena ini mungkin yang disenangi disenangi sama anak kandang dan juga disenangi sama yang punyanya ini sehingga putih banget tapi kita lihat telinganya memang kurang panjang tapi rapih nah ini teman-teman nah ini kepingin tanya kan kenapa kok farm yang dikasih nama benggala farm kan ya benggala kan ini ya mau rencana mau jadi pencetak yang super super bencetak benggala itu benggala kan artinya jantan oh benggala jantan ya iya 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 tak pikir nek benggala sapi jantan iya iya ini besok kita kalau gak salah di malang di malang teman-teman kalau gak salah itu jadi untuk teman-teman yang nantinya mau beternak yang pemula yang juga mau baru ke apa baru kepingin baru angan-angan silahkan nanti bisa koordinasi dengan rekan-rekan yang sudah beternak ini kandang luasnya berapa ini luas banget kang pagre ya wes ya hebel ya dinding ya isngere lah ya itu sebelah sana apa kang itu rumah apa kang apa burung 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 lah kirain ruko-ruko ini toko apa-apa gitu malah burung ini kang baru sebelum sampai beternak kambing peranakan yang tawara sekali ke sing dulunya pengusaha atau kantoran kang biasalah petani petani ya taninya tani apa jagung apa pade apa telak melinjo 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 ya petani melinjo ya yang buat bikin pink ya iya oh kenapa sampan kok berhenti dari petani melinjo bukannya berhenti ini kan sambilan oh ini sambilan ya iya gak berhenti yang itu tetap jadi jualan melinjo yang ini iya 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 jadi peternak apa petani melinjo ini pembuat emping kok ikut terjun menjadi peternak kambing pera sekali ini pernah ada yang ditawar gak kang segini banyak barangnya anu saya ini sih baru keluar kembangan jadi belum dijual belum dijual belum dijual tapi ada gak yang nawar ada ada juga sampai berapa kang ya rahasia itu mah rahasia ya rahasia perusahaan ya takutnya kaget kaget orang ngeliat kambingnya ini kepalanya nyunong-nyunong udah pada kaget kok gitu teman-teman emang ini agak kotor sekali mungkin tentunya sudah lama gak mandi yang mana ini yang sebelah sini yang masih muda-muda itu bulunya cakep-cakep teman-teman kang bariok untuk nomor teleponnya berapa ya kang 0821 0821 33 33 951 951 855 855 oke nomornya kang bariok demikian tadi dan juga kita tanyakan ya tentang apa ya ini apa pesan-pesan untuk para pemula ini apa kang bariok ini mau pesan-pesan atau salam semangat semangat berjuang terus berjuang terus sampai sukses sampai sukses tidak ada barang yang muda tidak ada barang yang muda sukses tidak ada tidak ada yang instan harus berjuang tidak ada yang instan apalagi kang yaudah cukup segitu aja mungkin tentunya minta dukungan dari istri atau keluarga ya kang oh istri sudah mendukung untuk pemula untuk pemula mungkin yang lainnya ya harus ada dukungan keluarga harus keluarga harus harus setuju semua harus mendukung kalau tidak mendukung tidak bisa soalnya kalau kambing sini harganya akan mahal nanti beli segini segini malah bisa padu ke Robojone padu ke Robojone ya kelarangan ya harus ada dukungan dari sang istri dan juga dari anak-anak atau keluarga Kang Baryo ini Kip Bojone sampai kadang-kadang ngerewangi orang ngerewangi ngerewangi bantu dukung ya seneng singduwe mesti seneng pedus seneng pedus iya 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 padahal kudus seneng pedus jadi dukung ini dan mudah-mudahan mungkin tentunya untuk para peternak khususnya di wilayah bagian-bagian tengah ini Jawa Tengah yang pemula ataupun yang apa ini agar tetap semangat terus tidak atau jangan kasih kendur gitu teman-teman gaspol gaspol kita sepil temannya itu lagi seak-seak ini anak kandangnya gue lagi ngapa mas ini dibersihkan dicuci dah saya dipel ya ben kinclong oke teman-teman penonton setiap kondang TV mungkin untuk konten kali ini itu aja apa-apa lagi ya udah dulu apa gimana ya lihat tuh bulunya panjang luasnya mantep ekornya tulangan bakok kuping panjang meluarnya adil meluarnya harus semangat seperti Kang bario tuh lihat tuh itu yang kecil-kecil disampuin gak disampuin ya oh lah itu orang yang ikut mandi ini merawat kambing dengan sangat semangat itu basah Kang itunya Kang kasihan Kang teman-teman penonton selamat kondang tv tentunya mungkin kali ini konten kali ini ini saja nanti kita sambung lagi dan jangan lupa ikutin terus di channel selamat kondang tv dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan lonceng untuk semua agar tidak ketinggalan info-info berikutnya untuk saya pribadi juga banyak menyampaikan permunan maaf tentunya banyak kegiruan dan kesalahan saya pribadi menyampaikan banyak permunan maaf cukup sekian terima kasih terima kasih sukses selalu untuk Kang bario ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh